In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Kita lanjutkan masih bersama dengan kitab Al-Muqatimah Al-Hadromiyah Ya di pertemuan sebelumnya kita sebutkan berkata dengan niat Kemudian juga rukun yang kedua Takbiratul Ikhram Ya sedikit kita tambahkan Takbiratul Ikhram Ini dimata disebutkan disaratkan isma'un nafsihi ya Isma'un nafsihi at-takbir Ada syarat-syarat yang lain yang mungkin bisa kita tambahkan Yustaroto Ini tadi yang dimata isma'un nafsihi Isma'uhu nafsihi Lafad takbiratul Ikhram harus dengarkan Oleh dirinya sendiri Isma'uhu nafsahu Kemudian di pusat alakan disebutkan Yaitu iqouha filkiyam Iqouha filkiyam Artinya apa? Takbiratul Ikhram harus dilakukan ketika berdiri Tidak boleh Dia dalam keadaan misalnya tidak berdiri ya Filkiyam yaitu filfarti ilal qiblah Karena kalau sholat sunnah bisa duduk ya Filfarti untuk sholat fardu Kemudian menghadap qiblat Jadi misalnya qiblatnya sana Maka takbir harus positif berdiri Allah wakbar Harus menghadap qiblat Tidak boleh misalnya serong ke sana Dada kalau serong ke sana tidak sah Jadi arah qiblat itu dadanya Tidak boleh pula Misalnya dia karena Mungkin sering terjadi Ketika makmul masbuk ya Ini imamnya sudah rukuk Dia buru-buru rukuk Langsung takbirnya nanti saja Allahu akbar Nah kondisi sudah bungkuk seperti ini Sudah tidak Allahu akbar Jadi tidak sah Jadi harus Dia harus takbir dulu Takbir dulu Allahu akbar Baru nanti bisa dia takbir lagi Atau langsung Langsung rukuk Sayu Allahu akbar Langsung rukuk Atau dia takbir lagi Yang penting Ketika mengucapkan Allahu akbar itu Harus posisi berdiri Ya Ucapkan dulu Allahu akbar Baru rukukuk Tidak boleh tadi Misalnya dia Keburu-buru Pengen dapat satu rekat ya Dan ikut rukuk Langsung Allahu akbar Nah ini tidak sah Ini perlu diperhatikan Syarat takbiratul ikhram Kemudian Takdimul jalalah Maksudnya apa Mendahulukan Mendahulukan apa Lafad Allah Lafadul jelala Allah Tidak boleh dibalik Misal Ini harusnya kan Allahu akbar Orang bacanya Akbaru Allah Nah Seperti ini misalnya Nah ini tidak boleh Tidak sah Ini syarat sahnya ya Syarat untuk takbiratul ikhram Ini tidak sah Jadi harus Lafad Allah dulu Didaulukan Kemudian Tidak boleh Adamu Mat Adamu mat Hamzatul jelala Tidak boleh memanjangkan Hamzah Pada Lafad Allah Ya Ini kan Ada Ini ya Allahu akbar itu Ini kalau dibaca Kayak gini ya Misalnya Nah Hasilnya kita kan Bacanya Allahu akbar Tapi kita Bacanya Allahu akbar Dipanjangkan Ini Seperti ini Sama dengan Ini sama dengan Kalau dipanjangkan gini Sama dengan Hasilnya AA Allahu akbar Allahu akbar Apakah Allah maha besar Malah jadi pertanyaan Nah jadi Allahu akbar Ini sama saja Apakah Allah maha besar Maka tidak Tidak boleh Diperpanjang Ini Masalah Lafad ya Masalah Lafad ini Penting Dalam bahasa Arab itu Ini berpengaruh Maknanya Sehingga Jadikan tidak sah Yaitu apa ini Tadi Tidak boleh Memanjangkan Hamzah Padahal Lafadul Jalala Kemudian Tidak boleh Memanjangkan Alif Jalala Lebih dari Tujuh Alif Adamu Mat Alif Jalala Alif Jalala Jalala itu Nama Allah Allah ya Tidak boleh Lebih dari Tujuh Alif Ala Sabai Alifat Tujuh Alif itu Berarti Empat belas Harukat Panjangnya Ini Panjang Dari Lafad Allahu Akbar Ini Nah Ini Ini Tidak boleh Sampai Tujuh Alif Berarti Empat belas Harukat Panjang Sekali Itu Panjang Sekali Jadi Kalau Mat Tobi Itu Dua Harukat Misalnya Jalison Jalison Misalnya Kabirun Dua Harukat Kalau 14 Itu Dikali Tujuh Tujuh Alif Tujuh Alif Satu Alif Dua Harukat Itu Tidak Boleh Dipanjangkan Lebih dari Itu Tujuh Kemudian Bak Pada Akbar Tidak Boleh Dipanjangkan Adam Mat Mat Pada Bak Bak Akbar Berarti Baknya Diberi Alif Misalnya Jadi Misalnya Ini Allahu Baknya Diberi Alif Allahu Akbar Ini Akbar Ini Tidak Boleh Misalnya Misalnya Ini Contoh Yang Keliru Baknya Diberi Alif Allahu Akbar Nah Itu Tidak Boleh Itu Fatal Karena Nanti Artinya Adalah Kendang Yang Besar Atau Beduk Kalau Dipanjangkan Akbar Nah Itu Bukan Maha Besar Tapi Malah Allah Adalah Dibeduk Atau Kendang Besar Itu Nah Itu Gara Gara Diberi Alif Nah Ini Syarat Ada Syarat Seperti Itu Kemudian Juga Bak Tidak Boleh Ditas Tid Nah Tapi Kalau Bak Tidak Boleh Ditas Tid Ini Mestinya Kaf Ya Harus Diharokat Ya Tapi Tidak Apa Kita Tulis Adamu Adamu Tasdidi Ba Iha Tasdidi Ba Iha Bak Ini Tidak Boleh Ditasid Ini Sebutkan Tidak Mungkin Kata Al-Qurdi Bak Ditasid Kecuali Kaf Di Harokat Kalau Kaf Di Sukun Ag Nah Gak Bisa Tapi Kalau Kaf Di Harokat Bisa Allahu Akab Misalnya Seperti Itu Nah Tapi Makan Ini Kalau Kaf Sukun Tidak Terjadi Ini Udah Ada Lagi Yang Lain Adamu Ziyadati Wawin Sakinah Aum Mutaharikah Benal Kalimatain Adamu Ziyadati Wawin Sakinah Aum Aum Mutaharikah Baina Al-Kalimatain Tidak Tidak Boleh Ditambah Wawu Yang Sukun Atau Berharokat Diantara Dua Kata Dua kata Itu Allah Dan Dan Akbar Misalnya Ini Kata Pertama Ini Kedua Akbar Ditambah Wawu Baik Itu Sukun Atau Berharokat Misalnya Gini Sehingga Kalau Sukun Allahu Nah Kan Jadi Panjang Allahu Nah Itu Ditambah Wawu Sebutkan Apa Ziyadah Wa Musakinah Untuk Merahokat Baina Kalimatain Wa Adamu Wa Adamu Wawin Qoblal Jalalah Wa Adamu Wawin Qobla Al Al Jalalah Ya Berarti Ditambah Wawu Depannya Wallahu Jadi Tau Tau Wallahu Karena Tidak Bisa Wawu Jadi Apa Gak Ada Kata Kata Sebelumnya Kok Diberi Wawu Berbeda Dengan Salam Kalau Salam Itu Masih Bisa Atof Kesebelumnya Ketika Salam Kemudian Disaratkan Ketika Dia Makmum Ketika Jamaah Itu Disaratkan Takhiruha An Jami'i Takbiroti Imamihi Takhiruha An Jami'i Takbiroti Imamihi Takbiroti Imamihi Mengakhirkan Dari Semua Takbir Imam Maksudnya Apa Ketika Dia Makmum Itu Ketika Dia Mengucapkan Takbir Harus Selesai Dulu Imam Jadi Imam Selesai Kata Allahu Akbar Baru Disusul Makmum Tidak Boleh Ketika Misalnya Imam Baru Allahu Makmum Langsung Nyusul Allahu Tidak Boleh Harus Selesai Total Imam Selesai Pakbir Sampai Huruf Rock Baru Disusul Tidak Boleh Mengiring Tinginnya Yaitu Diantara Sarat-sarat Dari Takbir Hatul Ikhram Jadi Hanya Sekedar Takbir Hatul Ikhram Itu Para Fuhukah Menetapkan Sarat-sarat Agar Tidak Rusak Tujuan Dari Atau Kaedah-kaedah Sarat Dalam Takbir Hatul Ikhram Karena Tadi Itu Kalau Dilanggar Jadi Rusak Sehingga Dikatakan Tidak Sah Kemudian Rukun Yang Berikutnya Yaitu Yang Berikutnya Adalah Asal Isu Al-Qiyam Mufil Fardhi Lilqadiri Yaitu Rukun Ketiga Berdiri Untuk Sholat Fardhu Jika Dia Mampu Lilqadir Bagi Mampu Kalau Tidak Mampu Duduk Tapi Kalau Dia Mampu Tidak Boleh Sholat Fardhu Dengan Duduk Tidak Sah Kalau Sholat Sunnah Sah Meskipun Mampu Sejak Dari Awal Takbir Rukun Likhram Itu Sholat Fardhu Meskipun Dia Fardunya Sholat Dinazarkan Atau Fardhu Kifayah Bagi Orang Yang Yang Mampu Disebutkan Lilqadir Bisa Dilihat Di Surat Al-Baqarah 238 Allah Berfirman Hafizu Ala Solawati Wasolat Wustaw Wa Kumu Lillahi Qanidin Jagalah Oleh Kalian Sholat Sholat Dan Sholat Wustaw Wa Kumu Lillahi Qanidin Wa Kumu Berdirilah Kemudian Di Anisa 102 Allah Berfirman Wa Iza Kunta Fihim Fa Aqam Dalah Mus Solata Fal Takum Ta Ifat Min Hum Ma'ak Ada Kata Kata Fal Takum Ya Itu Berdilah Ini Jadi Apa Ini Sholat Khuf Jadi Ada Kata Kata Ber Berdiri Kemudian Hadis Juga Iza Kumta Ila Solati Fakabir Jika Engkau Berdiri Ya Untuk Solat Maka Tak Bertakbirlah Nah Ini Menunjukkan Bahasanya Berdiri Itu Wajib Wajib Bagi Orang Yang Mampu Untuk Berdiri Ketika Dia Enggak Mampu Misalnya Kalau Dia Nanti Berdiri Nanti Dia Enggak Kusuk Kalau Berdiri Enggak Kusuk Sampai Tidak Kusuk Misalnya Dia Puyang Kepalanya Puyang Kalau Berdiri Kemudian Jadi Muter Muter Gitu Nah Dia Duduk Saja Boleh Atau Ada Sesuatu Sakit Apa Yang Menyebabkan Kalau Berdiri Dia Enggak Bisa Kusuk Maka Dia Boleh Duduk Maka Dia Boleh Duduk Akan Tapi Kalau Dia Mampu Maka Wajib Berdiri Ini Saratnya Rukun Dengan Berdiri Baik Nanti Untuk Pembahasan Secara Detail Masalah Masalah Berkaitan Dengan Rukun Berdiri Insyaallah Akan Kita Lanjutkan Di Pertemuan Berikutnya Allahu Alam Bishawab Wassalamuala Alas Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wassafi Wassalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi